Halo, hai, yipi, bisa kanva with kanioni Hai semuanya, kembali lagi bersama Viany dari kanioni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin ucapan selamat ulang tahun Buat teman-teman kalian, keluarganya kalian, menggunakan kanva free aja Teman-teman bisa lihat dulu nih, ide desainnya akan seperti ini Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke kanva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan pakai template Instagram story Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti dulu warna latar belakang desainnya kita Tapi, kali ini aku mau pakai dari elemen aja teman-teman Kita cari dulu, wrinkly white paper Kita klik foto, kemudian kita klik kanan dan set image as background Setelah itu, teman-teman bisa cari lagi di bagian elemen Canva, scrapbook Tapi, kali ini kita kliknya bukan foto ya teman-teman Melainkan grafik Di sini, teman-teman bisa atur dulu aja pilihan elemennya sesuai keinginannya kalian Mau ditaruh di mana aja bagian scrapbooknya, itu terserah kesukaannya kalian Kali ini aku akan pakai foto yang ada di bagian travel-travel gitu ya teman-teman Aku mau pakai yang ini Kita taruh di bagian bawah Kemudian, kita ambil lagi yang lain Aku ambil yang ini Kita taruh di bagian atas Kita rotate Kemudian, yang ini kita taruh di sini Position to back Untuk sementara waktu, desainnya seperti ini dulu ya teman-teman Next, kita akan masukkan shape Di sini kita mau tuliskan happy birthday Terus nama temannya kita Teman-teman bisa masukin aja shape kotak Kemudian, kita perpanjang dulu shape-nya Kita ganti dulu jadi warna biru Di sini aku mau pakai warna biru muda Kalau teman-teman punya warna lainnya, kalian juga bisa masukkan sesuai keinginannya kalian Untuk kode hex-nya itu ABDEE6 Kemudian, aku mau kasih stroke di bagian luarnya Kita taruh dulu Kita pengecil Kita atur rotate-nya Kita copy menjadi tiga bagian Yang kedua, kita pindahkan ke bawah Kemudian, kita atur rotasinya Supaya berbeda Copy paste lagi Pindahkan lagi ke bagian bawah Selanjutnya, teman-teman bisa klik text Kemudian, kita klik aja atur subheading Di sini aku mau pakai font yang namanya Poppins Poppins-nya yang medium ya teman-teman Kita ganti dulu aja kata-katanya dengan Happy birthday Joana Kemudian, kita kasih strip Tulis lagi Happy birthday Joana Kita kasih strip lagi Happy birthday Joana Kita rotate dulu Mengikuti ukuran dan rotasi dari shape kotaknya Perbesar dulu ya teksnya Taruh di sini Kemudian, kita copy paste aja Tekstnya Kita taruh di bagian atas juga Atur lagi rotasinya Kemudian, copy paste lagi Taruh di bagian bawah Tara, sudah deh Sudah ada tiga ucapan yang aku masukkan ke dalam shape-nya Next, aku mau tulisin aja Happy birthday Terus namanya Joana Putri Teman-teman bisa masukin dulu aja teks Dengan font Poppins lagi Tapi, kali ini aku mau pilih Poppins-nya itu yang extra bold ya teman-teman Kita tulis dulu Happy Perbesar Kita ganti fontnya menjadi warna biru muda Kemudian, klik efek Kita pakai efek outline Kita pertebal aja ukuran outline-nya Teman-teman bisa atur aja sesuai keinginannya kalian Untuk warnanya, aku rasa ini udah cocok ya teman-teman Kode hex-nya itu 386B73 Kemudian, kita kasih efek lagi yang lain yang namanya curve Kita kasihnya sedikit aja ya teman-teman Supaya dia lebih bervariasi aja gitu Kita atur dulu tata letaknya Happy Birthday Position forward Kemudian, kita klik atas subheading Kita masukin namanya Joana Putri Nah, untuk namanya Aku mau ganti fontnya itu Jadi playlist script Ini ya teman-teman Perbesar dulu Taruh di bagian bawah Rotasinya juga kalian atur aja Selanjutnya Tonton bisa upload dulu aja foto temannya kalian Kedalam kanva Kira-kira kalian butuh 5 foto ya teman-teman Satu foto utama Empat lainnya boleh bareng-bareng sama kalian juga Karena disini aku gak punya fotonya Jadi aku mau ambil aja dari stok foto kanva Kita masuk ke bagian elemen Kita cari aja girl Kita pilih foto Pilih dulu ya Mana yang mau kita pake fotonya Ini aku udah ketemu salah satu foto yang akan aku pake teman-teman Nah, kalau misalkan kalian pake kanva pro Kalian bisa langsung klik edit image Kemudian kalian klik background remover dari kanva langsung Tapi buat teman-teman yang masih pake kanva free Sebelum kalian upload fotonya itu ke dalam kanva Kalian hapus dulu backgroundnya Dengan tambahan website penghapus background free Kalian cari aja di google Banyak kok pilihannya teman-teman Setelah itu Kalau kalian udah hapus backgroundnya Kalian upload lagi fotonya ke kanva Setelah foto utamanya kalian udah transparan backgroundnya Teman-teman klik dulu Kemudian kita klik edit foto Kita akan klik shadow Kemudian teman-teman klik yang outline Nah, teman-teman bisa atur aja size dari outline-nya sesuai keinginannya kalian Warnanya juga boleh sesuai keinginannya kalian Cuma untuk saat ini aku akan pake kode hex 214355 Kemudian geser-geser dulu area fotonya Supaya tersimpan ya teman-teman Usahakan bagian perpotongannya ini udah menempel sama bagian bawah teman-teman Setelah itu kita akan klik lagi elemen Kita masukkan yang namanya Texture Reshow Film Strip Kita masukkan yang ini ya teman-teman Kita perkecil dulu Kemudian kita taruh di sebelah kanannya Teman-teman bisa atur aja Rotasinya sesuai keinginannya kalian Misalkan seperti ini Kemudian klik satu kali pada bagian elemen Kalian scroll Kalian masukin grid Ketika kalian klik grid Biasanya langsung masuk secara otomatis seperti ini teman-teman Nah kalian bisa perkecil aja area gridnya Sudah itu kita masukkan ke dalam kotak film stripnya Masukinnya satu per satu film stripnya ya teman-teman Untuk foto scriptnya sudah kita masukkan Selanjutnya tentu sisa drag and drop aja foto-foto yang kalian punya ke dalam bingkai ini Oke deh aku udah selesai memasukkan foto-foto ke dalam film stripnya Next teman-teman bisa balik lagi aja ke keyword canvas scrapbook Kita klik lagi grafik Terus teman-teman sisa hias beberapa bagian di dekat foto utamanya kita Dengan elemen-elemen scrapbook yang ada Teman-teman boleh pilih aja sesuai keinginannya kalian Sekreatifnya kalian Mau kayak gimana Sampai disini sebenarnya desainnya kita udah selesai Tapi supaya teman-teman bisa level up bagian desainnya kalian jadi sebuah animasi video Kalian juga bisa kasih beberapa animasi efek ke dalam desainnya kalian Misalkan nih di bagian textnya kita kasih animate yang namanya drift Supaya dia bentuknya itu jadi berjalan teman-teman textnya Atau misalkan nih kalian mau langsung kasih animasi per page-nya aja Di animate kemudian kalian kasih yang scrapbook Coba kita cari yang scrapbook Nah seperti ini Ini juga boleh teman-teman Kalian boleh masukin aja animasi sesuai keinginannya kalian Kemudian kalau sudah selesai mendesain Kalian boleh klik share Kemudian kalian download Downloadnya sebagai mp4 video Kalau kalian kasih animasi seperti tadi aku kasih animasi drift di bagian textnya Tapi kalau misalkan teman-teman gak ada kasih animasi Gak ada musik Pokoknya cuma desain aja Kalian bisa download aja sebagai PNG Gimana nih teman-teman Simple banget kan Untuk bikin desain ucapan happy birthday Untuk temannya kalian Keluarganya kalian Atau mungkin diri kalian sendiri Juga boleh loh teman-teman Yuk langsung dipraktekin aja Jangan cuma ditonton doang Aku tunggu hasil desainnya teman-teman Tag aku di instagram story dengan hashtag Gokan fashion Dan mention aku di C-A-N-I-O-N-Y-2 Thank you semuanya yang sudah menonton tutorial hari ini Semoga bermanfaat Kalau kalian ada request tutorial atau konten lainnya Tulis aja di kolom komentar Jangan lupa like video ini dan juga subscribe Nyalain notifikasinya supaya teman-teman dapat info Kalau aku ada upload video baru lagi Thank you dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya